Oke, disini ada 3 pegas yang disusun secara campuran Pegas 1K, pegas 2 2K, pegas 3 6K Nah, kalau kita melihat susunan seperti ini Pegas K dengan pegas 2K itu kan disusun secara paralel Kalau susun secara paralel berarti untuk menghitung K paralelnya itu cukup ditambahkan saja Jadi K paralel bersama dengan K ditambah 2K sehingga menghasilkan 3K Dari K paralel yang tadi sudah ditambahkan itu kita seri dengan 6K Jadi K paralel disari dengan 6K sehingga kita mendapatkan K Totalnya itu sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per 6K Sama dengan 3 per 6K Nah, 1 per K total itu kan 3 per 6K Kalau kita mencari K totalnya itu dibalik 6K per 3 sama dengan 2K Jadi, konstantar mengganti pegasnya adalah 2K 2 buah pegas disusun paralel dengan tetapan pegas yang sama sebisa 100 N per meter Lalu ditarik dengan gaya F sehingga bertambah panjang 10 cm Berapa gaya F-nya untuk menarik pegas K1 dan K2 Itu disusun secara paralel Jika disusun secara K1-nya itu kan 100 N per meter K2-nya juga 100 N per meter Disusun secara paralel Dan jika disusun secara paralel itu ditambahkan saja Berarti K1 ditambahkan 200 N per meter Pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu 10 cm Sehingga kalau dijadikan meter naik 2 kali Jadi 0,1 meter Gaya F-nya itu dikali delta X K-nya tadi 200 N per meter Dan delta X-nya itu 0,1 meter Sehingga dikalikan K-nya menjadi 20 N